Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Teh Widya Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat Selalu bahagia, selalu dalam, lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian Bagi yang punya cita-cita, Teh Widya Bantu dengan doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Segera mengabulkannya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sa'idina muhammad Wa'ala ala sa'idina muhammad Nah Teh Widya habis rapat, habis debat Kayak orang penting aja Pakai bilang Habis rapat Nah Teh Widya, Alhamdulillah hari ini Habis dari temen majikan Diundang makan-makan karena ada acara ulang tahun Sekaligus Teh Widya bantuin si Teteh Si Teteh Risti Dari Karawang ya Dia baru 7 bulan Kerjanya Dan non Jadi lagi masih Tahap belajar gitu Dalam bahasa Ataupun Dalam pekerja gitu Karena kan Meskipun di Indo Biasa pekerjaan itu Disini beda lagi gitu Nah Si majikan Si Teteh Risti ini datang Ke dapur Ke Teteh Widya Nanyain katanya Widya Tanyain sih Katanya kenapa itu Si Risti kok Kerjanya itu Katanya Malaweng gitu Nggak konsen gitu Kalau bahasa Sunda Malaweng gitu Nah Katanya Kalau disuruh ini Ngejain yang ini Kalau disuruh ngambil ini Yang diambilnya yang itu Gitu Nah Udah itu yaudah Kata Teteh Widya Mau ditanyain Apa masalahnya Mungkin ada Masalah keluarga Terus Kamu tidak Maksudnya Si Teteh Risti ini Tidak bisa Ngomong atau menjelaskan Gitu ya Nah terus Sambil Mereka makan-makan Teteh Widya Bantuin di dapur Terus ditanyain Teteh Risti kenapa Katanya Ada masalah apa Di Indoka Apa disini Katanya Aku bingung Katanya Soalnya Aku nanyain gaji Kata majikan Gajinya udah dikasih Udah dibayar Bulan ini Bulan Januari ini Terus Emang benar Udah dikasih Belum Teteh Katanya Oh kalau aku gajian itu Biasanya tanggal 28 Tanggal 29 Atau tanggal 30 Ya akhir bulan lah Gitu Nah bulan ini Aku dikasih gaji itu Tanggal 9 Bulan Januari Nah pikiran majikan itu Tanggal 9 itu Aku Gajinya Gaji Januari Terus kenapa Dia gak ngasih Pada tanggal Akhir bulan Katanya dia kecelakaan Kepeleset di tangga Terus dirawat di rumah sakit Nah habis dari itu Aku gak berani nanya Gitu Soalnya kan Gak enak Katanya gitu Oh yaudah Berarti permasalahannya Bukan di Teteh Ya di dia Gitu Terus Singkat cerita Mereka udah Udah selesai makan Terus Si majikan Si teteh Resti ini Kedapu lagi Katanya Kamu tanyain gak Katanya Ispi dia Katanya Kenapa dia Sebenarnya sih Masalahnya bukan Isi teteh Resti Tapi di kamu Katanya Les Katanya gitu Les Les Aley Katanya gitu Kenapa ada di aku Masalahnya Nah masalahnya Dia punya masalah di Indo Ya butuh uang Buat bayar sekolah Atau bayar Tunggakan Gitu Sedangkan Dia nanya ke kamu Kata kamu Udah digaji Katanya gitu Katanya emang Iya udah digaji Kapan Ya tanggal 9 Tanggal 10 Aku kasih uang Gitu Terus itu gaji Bulan apa Bulan Januari Katanya gitu Kan bulan Januari Baru mulai Kenapa kamu Kasih gaji Lebih awal Gitu Apa dianya Minjam Atau apa Katanya Enggak Katanya Terus Kenapa Katanya Itu yang kamu Kasih Pada tanggal 9 Itu Bulan Gaji bulan Desember Les Katanya gitu Kenapa Katanya Ya karena Waktunya Gajian Kamu kan Kepleset Di tangga Kecelakaan Terus kamu Dirawat Di rumah sakit Nah jadi Dia gak Nerima gaji Jadi Waktu Kamu pulang Ya ada Di rumah Gitu Terus Kamu ngasih Gaji Ya pikiran Si Tete Tete Terima Si Tete Tete Terima Gaji Terima Si Tete Tanpa Ngomong Apa-apa Karena Memang Pikirannya Dia itu Gaji Bulan Desember Sedangkan Kamu Mikinnya Ini Bulan Januari Ini Ada Permasalahannya Ini Salah Paham Kamu Ngasih Enggak Bulan Desember Terus Dia Katanya Kali Ini Fak Katanya Dia Mau Mikir Dulu Terus Udah Gitu Ya udah Diingat-ingat Aja Dulu Sebab Waktu Pas Waktu Gajian Kamu Kecelakaan Terus Kamu Gak Ngasih Gaji Pas Kamu Pulang Kamu Ngasih Bulan Januari Kamu Ngasih Nah Si Tete Risti Ini Dia Ngambilnya Gaji Bulan Desember Kamu Pikirannya Ngasih Gaji Bulan Januari Pertanyaannya Kenapa Kamu Ngasih Gaji Bulan Januari Sebelum Selesai Bulan Gitu Kalau Memang Dia Tidak Minjem Gitu Kalau Memang Si Tete Risti Tidak Minjem Kenapa Kamu Ngasih Lebih Awal Gitu Sebelum Bekerja Gitu Nah Mungkin Katanya Mungkin Juga Aku Yang Lupa Emang Kamu Yang Lupa Dan Kamu Yang Salah Bukan Si Tete Risti Dia Harus Dibayar Datang Kekamu Kamu Sudah Digaji Makanya Dia Tidak Konsen Bekerjanya Gitu Jadi Mikir Keluarga Mungkin 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 Juga Disini Terus Mikir Juga Mungkin Tidak Dapat Gaji Gitu Nah Sekalian Ya Kebetulan Kamu Disuruh Aku Nanya Karena Memang Dia Belum Mengerti Banget Gitu Dalam Bahasa Ya Kebetulan Disuruh Nanya Ya Ini Penjelasannya Terus Oh Yaudah Katanya Gitu Dianya Ke atas Terus Langsung Pada Waktu Itu Gajinya Dikasih Gitu Jadi Gajian Sita Teristi Ini Gak Kayak Sekarang Pada Punya ATM Sita Teristi Ini Kayak Tehwidia Dikasih Langsung Tangan Ketangan Gitu Atau Ditransfer Langsung Kalau Tehwidia Mendingan Kalau Dia Nanya Kamu Ngirim Buang Iya Soalnya Kan Kalau Diambil Gaji Terus Kita Dikirim Nyuruh Supir Atau Kita Sendiri Yang Ngirim Itu Kan Harus Bayar Uang Admin Itu Rp21 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 Kurang Lebih Rp84 Rp80 Rp80 Rp Kan Lumayan Mendingan Dikasih Jompok Di Indo Daripada Pakai Bayar Admin Kalau Memang Ada Yang Lebih Simple Dan Gratis Nah Kalau Sama Majikan Itu Kan Enggak Gitu Enggak Ada Potongan Misalnya Kalau Gaji Rp2.000 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 Buat Admin Admin Tewidya Kasih Anak Yatim Ataupun Sinen Nenek Atau Kakek Yang Ada Di Kampung Tewidya Nah Seperti Itu Jadi Alhamdulillah Hari Ini Meskipun Capek Maksudnya Kan Bantuin Cuci Piring Dari Jam 2 Sampai Jam 7 7 Tewidya Alhamdulillah Bahagia Karena Bisa Membantu Teman Tewidya Gitu Kalau Di Saudikan Atau Di Luar Negeri Kita Ketemu Sama Orang Indonesia Seperti Saudara Gitu Jadi Apalagi Bisa Membantu Gitu Lagi Kesulitannya Alhamdulillah Alhamdulillah Majikannya Langsung Ngerti Gitu Gak Keras Kepala Kayak Kayak Yang Sebagian Majikan Gitu Nah Itu Adalah Cerita Tewidya Hari Ini Alhamdulillah Bisa Membantu Si Tate Ini Insyaallah Bisa Membayar Sekolah Anak-anaknya Di Indo Gitu Nah Itu Adalah Cerita Tewidya Hari Ini Dan Alhamdulillah Sampai Hari Ini Tewidya Masih Diberi Umur Sehat Walafiat Dan Terima Kasih Untuk Semuanya Yang Mendukung Tewidya Mendukung Selalu Men Support Tewidya Kalau Kata Teh Kalau cerita Ya cerita Masalah Tewidya Ke Si Teteh Ini Teh Katanya Kalau aku Masalah aku Kayak Teteh Kayaknya Udah Mati Duluan Katanya Gitu Alhamdulillah Tewidya Diberi Kesebaran Keihlasan Kekuatan Gitu Berkat Doa-doa Semuanya Gitu Ya Disyukuri Apapun Yang terjadi Ini Part Of Life Gitu Jadi Terima Kasih Untuk Semuanya Terima Kasih Lagi Sekiranya Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Channel Tewidya Dengan Subscribe Like Dan Share Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Jadi Bahagia Itu Tidak Tidak Selalu Kita Menerima Sesuatu Kita Menolong Atau Membantu Juga Kalau Memang Berhasil Itu Juga Membuat Bahagia Alhamdulillah Tewidya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh